Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 26 November 2022 bersama saya, Sieli Gunawan. Untuk mengawali salem pagi ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas hari ini yang telah kau izinkan untuk kami lalui bersama atas kesehatan, damai sejahtera, dan sukacitamu yang telah kau anugerakan kepada kami. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firmanmu, beri kami hikmat ya Bapak, sehingga kami bisa mengerti seperti yang kau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pagi ini diambil dari Amos Pasal 5 Ayat 4 Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kenapa Tuhan suruh kita untuk mencari dia kalau kita mau hidup kekal bersamanya? Yang pertama, karena memang kita tidak bisa berjalan sendiri untuk menuju ke kekekalan. Yang kedua, karena perbuatan baik kita tidak bisa menutup dosa-dosa kita. Jadi, hanya Tuhan Yesus yang bisa menepus semua dosa-dosa kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencari dia? Yaitu dengan takut akan Tuhan, dengan cara menuruti perintah-perintahnya, Dengan menjadi pelaku firman. Beberapa orang mengatakan, firman Tuhan sangat sulit untuk kita lakukan sebagai manusia. Memang sulit, tapi kalau kita mau, maka roh kudus yang akan memampukan kita untuk bisa melakukannya. Contoh, pada waktu Raja Saul berperang melawan bangsa Amalek, Tuhan suruh dia membunuh semuanya, Baik itu yang besar atau yang kecil, Laki-laki atau perempuan, Dan semua ternaknya. Tapi, Raja Saul malah membawa Raja Agak sebagai tawanan, Dan ternak-ternak yang tambun yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Mempersembahkan ternak yang tambun kepada Tuhan, Memang kelihatannya baik di mata manusia. Tapi, apa kata Tuhan melalui Nabi Samuel? Bisa kita lihat, Dalam 1 Samuel 15, ayat 22-23. Demikian bunyinya. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelian, Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelian, Memperhatikan lebih baik daripada lemak tomba-tomba jantan, Sebab pendurhaka akan sama seperti dosa bertenung, Dan kedegilan akan sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, Maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi, taat kepada firman Allah lebih penting daripada perbuatan baik kita. Amin. Mari kita tutup saran pagi ini dengan doa. Bapak, Ajar kami untuk menjalani hidup ini, Seperti yang kau kehendaki. Sehingga apa yang kami lakukan, Sesuai dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi,